Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi Vivo Y50 yang lupa kode kunci dan cara mengatasi lupa akun Google setelah reset clear data tanpa menggunakan PC maupun laptop Matikan terlebih dahulu ponselnya Dalam keadaan mati teka dan tahan tombol volume atas dan tombol daya secara bersamaan Maka kita akan masuk ke mode fastboot Lanjut pilih recovery mode dan ponsel akan reboot secara otomatis Setelah itu kita akan masuk ke tampilan menu recovery Lanjut pilih clear data lalu pilih clear all data kemudian ketuk OK Maka ponsel akan melakukan proses clearing data tunggu sampai selesai Ketuk return lalu ketuk panah kembali kemudian ketuk restart lanjut pilih OK Dan ponsel akan melakukan booting ulang Karena proses ini berlangsung lumayan cukup lama maka video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi Setelah proses booting selesai maka kita akan sampai di tampilan penyiapan ponsel Pilih wilayar dan bahasa yang akan digunakan Di sini kita coba selesaikan dulu penyiapan ponselnya tanpa menghubungkan ke internet wifi Kita tinggal pilih berikutnya dan lewati-lewati saja Di sini tinggal ketuk gunakan sekarang tapi disinilah masalahnya Karena muncul notifikasi keamanan belum masuk siapkan ponsel Ketika diketuk siapkan ponsel maka kita akan dibawa kembali ke tampilan awal Untuk mengatasi masalah ini ikuti step by step video ini sampai selesai Kita harus mulai lagi penyiapan ponselnya Di tampilan ini saya coba untuk menghubungkan ke jaringan internet wifi terlebih dahulu Setelah wifi terhubung ketuk berikutnya Karena proses menghubungkan ke server ini akan berlangsung cukup lama Jadi saya cancel saja kita skip langsung ke tahapan bypassnya Kita mundur dulu lalu kita mulai ulang lagi penyiapan ponselnya Dan sekarang kita berhenti sampai di tampilan ini lalu ketuk import data Kemudian ketuk checklist dan setuju Maka kita akan dibawa pada tampilan kamera sekenal Biarkan saja standby di tampilan ini lalu kita siapkan lagi satu ponsel pembantu untuk menyelesaikan tahapan ini Pada ponsel pembantu kalian wajib install dua aplikasi yaitu EasyShare dan QuickShortcutMarker EasyShare bisa kalian install melalui aplikasi Playstore Sedangkan untuk aplikasi QuickShortcutMarkernya bisa kalian download melalui browser Google Chrome Setelah file apk QuickShortcutMarker selesai di download tinggal di install saja Jika aplikasi QuickShortcutMarker sudah terinstall tidak perlu kita buka kita langsung keluar saja Sekarang kedua file yang kita butuhkan sudah terinstall di ponsel pembantu yaitu EasyShare dan QuickShortcutMarker Lanjut buka dan jalankan aplikasi EasyShare terlebih dahulu Ketuk checklist dan setujui dilanjutkan dengan memilih phone clone Kemudian ketuk ini perangkat lama lalu lanjut aktifkan semua permintaan isin aplikasi Jika semua permintaan isin aplikasi sudah aktif maka kita akan dibawa ke tampilan barcode Langsung kita scan saja menggunakan ponsel target yang sudah standby pada mode scan Jika scan berhasil maka kedua ponsel tersebut otomatis akan saling terhubung Di sini pilih mengerti lalu berikan lagi semua permintaan isin aplikasi Pada tampilan ini kita uncheck saja semuanya kecuali aplikasi QuickShortcutMarker Karena hanya aplikasi tersebut yang kita butuhkan dan akan kita transfer ke ponsel target Pilih OK kemudian pilih berikutnya Lalu konfirmasi lagi dengan kunci telpon atau sidik jari ponsel kalian Sekarang ketuk mulai pengelonan maka proses transfer akan berjalan tunggu sampai selesai Jika proses transfer data sudah berhasil kita singkirkan saja dulu ponsel pembantu Karena sudah tidak digunakan lagi Di ponsel Vivo Y50 ketuk ikon lingkaran di pojok kiri atas lalu pilih aplikasi Kemudian buka QuickShortcutMarker Pada kolom pencariannya kita ketik Factory Test Maka akan muncul menu Factory Test langsung kita ketuk saja dan akan muncul beberapa pilihan Di sini ketuk Factory Test di urutan nomer 2 lalu ketuk lagi coba Maka kita akan dibawa ke tampilan menu Engineering Test Lanjut pilih ketuk Engineering Test 3 kemudian pilih Back to Home lalu ketuk Inisialis to English Dan otomatis kita akan dibawa ke tampilan home screen Dan selesai Proses Bypass FRT akun Google Vivo Y50 telah berhasil tanpa menggunakan PC maupun laptop Di sini kita masuk ke pengaturan untuk melihat informasi sistem dari Vivo Y50 ini Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian Klik like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar Kalau ada pertanyaan Jangan lupa follow dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial terupdate lainnya Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih